Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Marjinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina tersebut merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk negara Ukraina. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Marjinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Dari pertemuan bilateral tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan kembali undangan saya kepada Presiden Zelensky secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Sementara itu Presiden Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Jokowi ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pimpinan negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20 dan saya berterima kasih kepada yang mulia atas undangan Anda untuk saya hadir ke KTT G20 dan saya menerima undangan tersebut. Tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi negara kita, bagi Ukraina dan Indonesia karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina bahwa Presiden yang mulia kita mengapresiasi hal tersebut. Di kesempatan yang sama, ia pun meminta dunia memperhatikan Rusia di mana negara itu wajib mencabut blokade terhadap pelabuhan Ukraina guna melanjutkan ekspor produk pertanian domestik secara penuh. Sementara itu, kedua kepala negara juga mengumumkan kesepakatan untuk meluncurkan rezim bebas visa antara Ukraina dan Indonesia. Zelensy menyambut baik hal tersebut untuk mendorong ekonomi, pembangunan sosial, pendidikan, dan hubungan manusia. Keduanya juga membahas prospek rekonstruksi pasca perang. Perusahaan Indonesia juga diharap bergabung dalam sejumlah proyek. Dari KIF Ukraina, tim Liputan Madu TV mewartakan.